Di Perancis, seorang duda bernama Tony mendapat giliran oleh mantan istrinya yang bernama Laila untuk menjaga anak mereka, Sopi, walau kadang pria tersebut sering tidak tepat waktu. Tony yang cinta dengan permotoran, tidak lupa membahagiakan Sopi dengan caranya, dan setelah putranya tidur, dia menuju gudang rumahnya untuk memperbaiki motor. Keesokan pagi sebelum bekerja, Tony menyerahkan sang putra ke Laila yang sudah selesai berolahraga, dan terlihat kalau dia masih menaruh hati dengan mantannya tersebut. Sebagai operator forklift di sebuah pergudangan, Tony menjadikan profesi ini sebagai pekerjaan utama, walau kadang dirinya mencari uang tambahan dengan mengikuti turnamen balap motor tingkat amatir. Di saat balapan dimulai, fokus Tony meningkat berkali-kali lipat, dan mampu melakukan start dengan baik, walau posisinya bukan di grid pertama. Tony pun melewati beberapa pembalap di depannya, dan seiring beberapa putaran berlalu, dia akhirnya bisa menempati posisi pertama, sementara seorang perekrut dari Ducati memperhatikannya. Namun tanpa diduga, mesin motornya mengalami panas berlebih, sehingga Tony harus mengikhlaskan posisinya diambil pembalap lain, dan tidak mampu melanjutkan balapan. Di saat merenungi kegagalannya, Tony dihampiri oleh perekrut Ducati tadi yang bernama Mike, yang menawarkan untuk mengikuti seleksi pada tim barunya. Mike menjelaskan kalau rencana timnya adalah menjuarai Superbike, dan kemudian timnya akan bergabung ke ajang balapan motor paling prestisius, yaitu MotoGP. Tony pun yang belum pernah memiliki tim apalagi sekelas Ducati, langsung menyetujui, dan beberapa hari kemudian, seleksi dimulai dengan diikuti calon pembalap lainnya. Dengan penuh keyakinan dan strategi bagus, Tony mampu menyalip para kompetitornya, dan finish di posisi pertama, yang membuat Mike sangat terpukau. Keesokan hari, Tony datang ke apartemen Layla, untuk menceritakan seleksinya, dan sebelum masuk, dia bertemu dengan Musa, yang merupakan sahabat masa kecilnya. Walau mengetahui Musa menjalankan bisnis narkoba di area itu, Tony tidak menghardiknya dan kemudian lanjut menuju apartemen Layla. Di saat itu, Tony berpapasan dengan seorang pria mencurigakan dengan tato di lehernya, dan kemudian mendapati apartemen Layla sudah amburadul. Tony yang ingin menghubungi polisi, langsung dicegah, dan Layla menyampaikan kalau narkoba yang disimpan di apartemennya, hilang serta memastikan pacarnya yang sekaranglah yang mencuri. Sementara para pria bertato tadi, merupakan pemilik barang haram tersebut, dan karena benar-benar hilang, mereka pun meminta ganti rugi sebanyak 50 ribu dolar dalam waktu satu minggu. Tony yang mendengar kalau Layla diancam akan dibunuh, memutuskan untuk mengamankan Layla dan putra mereka di rumahnya, sampai menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Keesokan pagi saat Tony ingin mengambil motor, dia diinterogasi oleh akamsi di sana, dan Musa segera menenangkan anggotanya, sambil menginfokan kalau motornya sudah diamankan. Setelah menjelaskan permasalahannya, Tony pun menanyakan sosok pria bertato yang mendatangi Layla kemarin, namun Musa memperingatinya, agar tidak berurusan dengan kelompok tersebut. Karena Tony yang bersih keras agar Layla tidak tersakiti, akhirnya Musa memberitahu kalau pria bertato bernama Jordan, yang bekerja sebagai kaki tangan dari seorang bandar narkoba, yang merupakan pesaing bisnisnya. Setelah mengetahui tempat kelompok tersebut berkumpul, Tony langsung masuk dan menyampaikan kalau dirinya ingin berbicara dengan Jordan. Namun setelah Tony menjelaskan maksud kedatangannya, Jordan tetap tidak memberikan tambahan waktu untuk Layla, sehingga membuatnya sangat buntu. Di saat Tony ingin pulang, seorang pria tua bernama Miguel, yang ternyata adalah bos dari kelompok tersebut, menawarkannya sebuah pekerjaan misterius untuk melunasi hutang Layla. Miguel yang mengetahui kalau pengguna motor Ducati sangat menyukai kecepatan, menyuruh Tony mempertimbangkan matang-matang mengenai tawarannya tersebut. Setelah menentukan pilihan tanpa menceritakan pada siapapun, Tony mengambil tawaran Miguel, dan kemudian datang ke tempat yang sudah ditentukan. Tidak diperbolehkan menggunakan motornya, Tony dibawa menggunakan mobil tertutup ke sebuah parkiran luas, dan kemudian motor sport Ducati berwarna merah sudah disiapkan. Seorang pria bertopeng memberikannya tas yang isinya tidak Tony ketahui, dan diperintahkan untuk membawa barang itu ke sebuah tempat sejauh 120 km dalam waktu 2 jam. Setelah diinstruksikan agar melewati jalan tol dan diancam kalau Layla akan dibunuh jika tertangkap polisi, Tony pun segera memacu motor tersebut dengan sangat gugup. Tony yang sudah menempuh setengah perjalanan, bertemu dengan anggota lain yang ditugaskan untuk mengisi bahan bakar, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu kemudian, tanpa diduga mobil polisi mengejar, sehingga Tony berniat meningkatkan kecepatan, namun sayang fitur pembatas kecepatan di motornya masih aktif. Tony pun memutuskan lawan arah dan menghindari beberapa mobil, sehingga dirinya mampu lolos dari kejaran polisi. Beberapa waktu kemudian, Tony sampai di tempat tujuan, dan Miguel tersenyum setelah memeriksa isi dari tas tersebut, yang tidak berkurang, walau hanya berisi terigu merek cakrakan. Miguel menjelaskan kalau kurir yang sebelumnya sedang cuti hamil, dan Tony akan menggantikannya selama 2 bulan, dengan imbalan hutang Layla, akan lunas. Sesudah menerima HP khusus untuk menyetujui tawaran tersebut, Tony kelelahan akibat pengantaran tadi, yang memang harus dilakukan pada tengah malam, dan akhirnya terlambat masuk kerja. Bahkan setelah pulang kerja, Tony tetap menjalani seleksi pembalap, dan masih menunjukkan performa baik di antara yang lain, walau sempat tidak mengangkat HP khususnya yang berdering. Mike yang menaruh ekspektasi besar pada Tony sebagai calon pembalap masa depan mereka, memintanya agar fokus menjalani seleksi ini. Tanpa diduga saat Tony hendak pulang, Jordan mendatangi sirkuit dan memakinya karena tidak mengangkat telpon, yang berisi kalau dirinya harus mengantar paket, malam ini juga. Walau Tony minta diberikan libur untuk beristirahat, Jordan tetap memaksanya dengan mengancam Layla, sehingga Tony terpaksa melakukannya. Di tengah malam sesuai instruksi sebelumnya, Tony memacu motornya namun sayang, dua polisi yang sedang menilang melihatnya, dan langsung mengejar. Bahkan saat mengisi ulang bahan bakar, Tony terpaksa tidak mengisi penuh tangkinya, karena jarak dengan kendaraan polisi makin terlihat. Beberapa menit memacu motornya secepat mungkin, tanpa diduga kedua polisi yang mengendarai motor besar, secara bertahap mulai menyusulnya. Menyadari kalau bahan bakarnya terbatas, Tony memutuskan mengakali keduanya dengan berpindah jalur secara tiba-tiba, yang akhirnya berhasil lolos dan sampai di tempat tujuan. Namun untuk pengantaran selanjutnya, Tony memaksa Miguel untuk menyediakan satu motor tambahan, agar waktunya tidak terpotong mengisi bahan bakar, dan kemudian pulang. Di saat itu karena suara motor, Layla terbangun dan penasaran, mengapa mantan suaminya tersebut baru pulang ke rumah. Tony pun menjelaskan dirinya mengambil pekerjaan tambahan untuk melunasi hutang Layla, walau tidak secara spesifik, dan berkata kalau Layla sudah bisa beraktifitas seperti biasa mulai sekarang. Keesokan hari setelah membantu Layla kembali ke apartemennya, Tony menuturkan alasannya meminta Layla pindah, yaitu karena dirinya tidak kuat melihat mantannya tersebut memakai celana pendek. Aktivitas Tony pun yang sangat padat dan minim istirahat, membuat kekuatan fisiknya mulai menurun secara bertahap, namun tetap berusaha menguatkan diri sebisa mungkin. Beberapa kali berhasil melakukan pengantaran, Miguel makin mempercayainya dan memberikan obat kuat, setelah melihat fisik Tony yang tampak kelelahan. Walau sempat menolak, Tony akhirnya terpaksa mengkonsumsi, dan pengantarannya pun tidak menemui kendala berarti, apalagi waktunya semakin cepat setelah disediakan motor kedua. Namun seiring waktu berlalu, khasiat obat mulai tidak berefek, dan konsentrasinya kembali menurun, sehingga dirinya memutuskan melipat gandakan asupan obatnya. Tony terpaksa melakukan semua itu sampai dipecat dari pekerjaan utamanya, untuk melindungi orang yang dia sayangi dan pengorbanannya. Juga tinggal beberapa kali lagi pengantaran. Di saat seleksi, Mike mulai curinga dengan keadaan Tony yang performanya mulai menurun dari biasanya, sehingga dirinya merasa terpukul. Tiba-tiba, Miguel menghubungi Tony untuk datang ke kantornya, dan diberitahu kalau dirinya harus melewati rute lain, karena jalur biasa sudah ditutup akibat demo yang hari ini terjadi. Tony yang menyadari kalau jalurnya akan sulit, meminta Miguel menyiapkan motor trail, dan kemudian sebelum berangkat, Musa menemuinya. Sebagai seorang sahabat, Musa menyarankan Tony agar tidak berurusan terlalu jauh dengan kelompok Miguel, yang merupakan kaum imigran. Tony yang berpikir kalau pekerjaan ini hanya tinggal beberapa hari lagi, meminta Musa untuk tidak ikut campur, dan kemudian dirinya melanjutkan rencana malam ini. Kelompok Miguel pun bertemu dengan Farid yang menjalankan bisnis yang sama, namun karena stok barangnya sudah habis, Farid membeli barang Miguel tanpa memberitahu siapa pelanggannya. Walau Miguel menaruh curiga dengan Farid, Jordan bersikeras membujuknya untuk tetap melakukan transaksi tersebut, karena dinilai menguntungkan. Setelah motor dipersiapkan dan menerima titik lokasi pengantaran dari Farid, Tony langsung memacunya, namun saat ingin melewati jembatan, polisi sudah memblokade. Tony pun melewati jalan lain dan berhasil masuk ke pusat kota, yang dipenuhi dengan pendemo yang mulai anarkis. Beberapa waktu kemudian, setelah menghindari kerusuhan, Tony sampai di titik pengantaran namun tanpa diduga, kelompok yang seharusnya menerima barang antaranya, malah menembak sampai dirinya terjatuh. Menyadari kalau Farid sudah menjebak kelompok Miguel, Tony pun segera menjauh dan menghubungi Miguel untuk menginfokan permasalahannya. Setelah diinstruksikan Miguel untuk kembali, Tony berlari menuju motornya. Namun di saat orang yang mengejarnya mendekat, Jordan datang untuk menjemputnya. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di tempat aman tanpa kehilangan barang jualannya, dan Miguel langsung memarahi Jordan yang telah membuatnya bertransaksi dengan Farid. Setelah melihat kepercayaan Miguel ke Jordan mulai retak, Tony melanjutkan aktivitasnya di pagi itu juga, yang merupakan hari penentuan apakah dirinya direkrut atau tidak oleh tim Ducati. Walau sempat mengkonsumsi asupan obat, organ tubuhnya sudah tidak kuat lagi, dan sebelum turun ke sirkuit, hidungnya mimisan. Tony yang tidak mau melewatkan kesempatan terakhirnya, untuk menjadi pembalap profesional, memaksakan diri, dan akhirnya pada tikungan terakhir, pandangannya kabur sehingga dirinya terjatuh. Setelah mengubur impiannya, Tony menemui Miguel untuk melakukan pengantaran terakhir, walau Miguel sangat ingin menjadikannya sebagai kurir tetap. Tony yang mengetahui kalau bayarannya tinggi, konsisten menolak dan meminta Miguel untuk menepati janjinya sewaktu pertama kali menawarkan pekerjaan ini. Sebelum melakukan pengantaran terakhir, Tony menyambangi apartemen Layla, dan kejadiannya pun begitu cepat, sehingga keduanya memutuskan menjalin asmara kembali. Di tengah malam, Tony memacu motornya ke tempat pengantaran dan bertemu dengan Jordan, yang sudah menunggu bersama pembeli. Setelah transaksi selesai dan uang setas diterima, tanpa diduga Jordan menyuruhnya bersiap untuk mengantar lagi besok malam, yang membuat Tony langsung menolak karena kesepakatan hanya dua bulan. Mendengar penolakan tersebut, Jordan mengancam akan tetap membunuh Layla, dan karena menyadari kalau dirinya akan tersandera selamanya dengan kelompok Miguel, akhirnya Tony memutuskan menyerang Jordan saat lengah. Setelah Jordan mati, Tony meminta bantuan Musa untuk membersihkan TKP, dan menjelaskan semuanya pada sahabatnya itu. Kemudian, Tony menyampaikan rencana, dan Musa menyetujuinya setelah ditawari, akan mengambil alih bisnis Miguel, karena Tony mengetahui gudang penyimpanan mereka. Namun sayangnya, Tony hanya menemukan buku catatan Jordan yang berisi list pembeli barang mereka, sehingga dirinya berencana untuk menemukan gudang penyimpanan yang asli. Tak beberapa lama di pagi itu, Miguel mendatangi Tony untuk menanyakan keberadaan Jordan, yang tidak bisa dihubungi dari semalam. Di saat Miguel menginterogasi dengan todongan pistol, Tony berpura-pura tidak tahu keberadaannya, karena dirinya langsung pulang setelah transaksi selesai, dan melihat uang setas juga sudah Jordan terima. Namun sebelum dirinya pulang, Tony menyampaikan kalau Jordan ingin menunggu Farid di malam itu. Merasa kalau Jordan sudah berhianat, Miguel memutuskan memindahkan gudang penyimpanan narkobanya, yang ada di sebuah tempat sambil membawa Tony, sementara Musa ternyata sudah menunggu dari kejauhan. Musa pun yang sudah merencanakan semua ini dengan Tony, membuntuti namun sewaktu berada di lampu merah, mobil Miguel menerobos sehingga Musa kehilangan mereka. Beberapa waktu kemudian, Miguel sampai di gudang rahasianya, dan mereka pun bahu-membahu mengamankan semua barang, bersama Tony yang ikut memindahkan. Di saat yang lain sibuk, Tony menginfokan lokasinya pada Musa, sementara anggota Miguel yang lain ditugaskan untuk menanyakan keberadaan Farid. Setelah mendapatkan info A1 kalau Farid sudah berada di penjara dua hari yang lalu, Miguel langsung dihubungi, dan menyadari kalau Tony sudah berbohong. Anak buah Musa yang mengetahui anggota Miguel menanyakan Farid, menghubungi Musa dan Musa pun langsung menyuruh Tony untuk kabur secepatnya. Di saat Miguel memintanya masuk, Tony pun memutuskan kabur sambil mencuri motor yang terparkir, namun sayang dirinya menabrak mobil di perempatan. Miguel dan kelompoknya yang mengejar langsung memasukkannya ke bagasi belakang, sehingga Tony menyadari kalau hidupnya pasti tidak lama lagi. Tanpa diduga, mobil ditembaki sampai berguling, dan Tony menyaksikan kalau sang sahabat sudah membebaskannya dari kelompok Miguel. Setelah membunuh semuanya termasuk Miguel, kelompok Musa akhirnya mendapatkan stok barang pesaingnya berikut informasi pembeli, yang mengartikan kalau bisnis tersebut sudah kembali dikuasai oleh putra daerah. Beberapa bulan kemudian, Tony dan Layla akhirnya memutuskan untuk rujuk, serta untuk mencari penghasilan, dirinya memulai karir lagi dari awal sebagai buru angkat di sebuah pabrik. Namun tanpa diduga, pada malam hari, Tony yang telah mengubur impiannya sebagai pembalap profesional, memutuskan sengaja dikejar polisi, untuk memenuhi asupan adrenalinnya tentang kecepatan. Terima kasih sudah menonton 4.6 Movies, jangan subscribe bila tidak suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.